Intro Hai hai teman muter-muter, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue Vidi, tentu di dalam acara Kok Muter-Muter Hari ini gue bakal muter-muter di kawasan peluit Penasaran seperti apa serunya? Langsung aja yuk Hai teman muter-muter, sekarang gue udah ada di salah satu museum anatomi Yang ada di Atma Jaya Penasaran gue bakal ngobrol sama siapa hari ini dan keseruannya seperti apa? Langsung aja yuk Halo Ibu Halo Halo Bapak apa kabar? Baik Alhamdulillah Ya pemirsa sekarang gue udah sama Ibu Dr. Poppy Dr. Poppy selaku Kepala Departemen Anatomi FKIK Atma Jaya Gimana ibu kabarnya? Sehat? Sehat, baik Alhamdulillah Jadi ini museum anatomi seperti apa sih yang bisa diceritakan? Ini museum anatomi adalah fasilitas dari Fakultas Kedokteran dan Imur Kesehatan dari Atma Jaya Sebetulnya awalnya untuk mahasiswa kedokteran Diresmikan dari tahun 1995 Jadi disini kita bisa ketemu sama apa? Jadi organ-organ kan? Semua, hampir semua organ Sistem, sebetulnya sistem organ yang ada di tubuh kita sebagai manusia ada semua Dari yang asli sampai yang memang model Jadi hampir bisa ditemukan untuk keseluruhan tubuh sudah ada yang bisa disini kita pelajarin ya? Ya Mungkin bisa diceritakan dari depan itu kita bisa mengetahui? Kalau dari pintu luar kita begitu buka pintu masuk kita melihat yang dari awal mulai kita sebagai manusia Dari baby dari janin yang kecil sampai yang baby yang mau lahir itu asli realnya Lalu dari dalamnya semua sistem ada Ada Jadi mungkin yang pertama kita bisa diceritakan filosofinya pertama kali kita hidup di dunia Ya, filosofi kita hidup dunia kita lahir dari kecil dulu Yaitu kita lihat bayi baru kita ke yang semena Masuk ke teman, nanti kita ketemu sama bagian-bagian, masih kayak reproduksi juga bu ya? Ya, reproduksi ada di sisi yang sebelah kanannya Lalu di senter juga itu sistem syaraf karena sistem syaraf itu filosofi juga karena semua yang mempengaruhi itu adalah sistem syaraf jadi senter dengan yang awal mula kehidupan Dan posisi musim Manatomi ini ada di Akmajaya? Di Fakultas Kedokteran Musim ini sebetulnya memang adalah fasilitas belajar untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran tapi dibuka untuk umum dari Senin sampai Jumat Dan berbicara tentang fasilitas yang ada di sini nih bu, di sini kan kita bisa belajar semuanya ya bu ya? Ada ga sih guide yang menemani? Ada, biasanya adalah mahasiswa kita yang memang tidak sedang kuliah gitu ya atau yang sedang menunggu proses internship Jadi dokter yang sudah selesai kuliah menunggu internship Oke oke, abis ini kita pasti bakal muter-muter lagi bu? Boleh, kalau mau lihat Masa lagi kali ya bu ya? Yuk Yang ini sistem sensorik 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 itu jadi termasuk ada kulit, mata, organ rea, hidung, penciuman maksudnya, telinga untuk pendengaran Mata juga ada hidup ya? Iya, cuma memang untuk organ di sistem sini kita susah mendapatkan untuk yang realnya Oke Jadi lebih banyak model sebetulnya Selain mata tadi ada? Ada telinga, ada... kita ini lebih ke telinga ya, telinga, mata, sebetulnya sama kulit ya? Kalau telinga yang kurang pendengaran itu seperti apa sih dok sebenarnya? Tergantung, kurang pendengaran itu ada dua macam kan? Ada tuli kita sebutnya ya, kalau kurang pendengaran Tuli ada tuli karena gangguan tulangnya atau tuli karena gangguan syarafnya, sebetulnya dua, itu harus dibedakan Kalau yang tuli itu, yang syaraf? Nah kalau tuli syaraf lebih susah di perbaiki Kalau yang tuli karena yang tulang, biasanya kita bisa pakai bantu alat dengar Kalau ada orang yang pakai alat bantu dengar, itu biasanya gangguan di tulang-tulang pendengaran Jadi maksudnya dibantu dengan itu, tapi kalau syaraf susah Kalau syaraf susah? Ya Syaraf harus di operasi dulu? Gak bisa juga Gak bisa juga? Ya gitu Oke, jadi ini apa nih dok? Sektra? Ini sektra sebetulnya, ini juga salah satu modalitas kita untuk belajar tubuh manusia Cuma kita bisa lihat secara detail dalam bentuk 3D ya? Ya, 3D Oke, ini katanya cuma ada beberapa di Indonesia ya dok ya? Ya, ini belum banyak sebetulnya yang punya fakultas kedokteran Wow, jadi disini kita bisa lihat bentuk 3D dari tubuh ya dok ya? Iya, ini Rio sebetulnya dari pasien, kalau ini kasusnya dengan tulang belakang yang bengkok Tulang belakang bengkok? Ya ini Jadi gak bisa lurus ya dok ya? Ya, gak bisa lurus yang ini Oke Jadi disini kita bisa lihat berbagai contoh kasus ya dok ya? Ya Yang ada disini ya? Ya, jadi kalau apa namanya dari yang normal sampai yang memang ada kasus tertentu Kita bisa masukkan ke alat ini Dan biasanya nanti kita jadikan seperti kasus Untuk belajar sebetulnya Untuk belajar ya dok ya? Ya, untuk belajar Tadi minimal mau masuk sini umurnya berapa ya? Kelas 3 SD sebetulnya 3 SD sebetulnya Karena agak ekstrim ya dok ya? Gak ekstrim sebetulnya ini kan normal ya sebetulnya besar Cuma mungkin untuk anak yang lebih kecil Begitu masuk begitu lihat yang ada tulang betulnya Karena tangkorak kebetul takutnya lebih Dia takut ya? Tidak takutin dok ya? Rauma nanti takutnya Sebetulnya tidak menakutkan sebetulnya Bener 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 Dan aku mau nanya nih terakhir tertanya dari aku Apa harapan kedepannya dok? Tentang musium anatomi ini? Ya harapannya musium anatomi bisa lebih berkembang Lebih berkembang dari ini Bisa digunakan terutama untuk masuk ke dokteran Untuk sarana belajar menjadi dokter yang lebih baik Lalu untuk yang masyarakat juga bisa belajar Mengetahui tubuhnya sendiri Dan mungkin dikenal selain di Indonesia Ya mungkin di luar siapa yang berkunjung ke musium kami Terima kasih dokter atas penjelasan ini Dan teman-teman mudah-mudahan Dari sini aku masih bakal muter-mudahan lagi So, jangan kemana-mana Keep safe to mongon, kawan-kawan-kawan